oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke dan kita lanjut ke pembahasan video ya cara mengatasi mozilla yang tidak bisa memutar video dari youtube ya teman-teman ya nah yang lebih anehnya lagi kalau misalkan kita muter misalkan di microsoft edge itu bisa teman-teman jadi hanya di mozilla saja yang gak bisa teman-teman ya hanya di mozilla saja yang yang tidak bisa memutar memutar video youtube nah akan saya contohkan ya seperti apa nih nah contohnya kita buka dulu ya videonya sekalian saja kita ketik cara mengatasi virus and threat protection ya kita mampir ke channel astrocomputer nah seperti ini saja teman-teman ya jadi layarnya hitam plus ada muter-muter gitu nah meskipun kita pause terus misalkan dinyalain ya seperti ini muter-muter aja lama-lama pusing jadinya kayak gini aja teman-teman masalahnya ya jadi si video itu tidak bisa diputar tidak bisa dimainkan teman-teman nah caranya gampang pokoknya teman-teman ya silahkan simak saja videonya praktekan sendiri ya sambil lihat lihat video ini caranya nah ini teman-teman saya akan coba di browser microsoft edge ya nah apakah disini bisa gitu ya apakah enggak gitu tapi disini bisa diputar teman-teman kita buka youtube nih ya nah ini bisa teman-teman dia bisa memutar video youtube tapi mozilla itu tidak bisa nah kenapa ya kira-kira penyebabnya nanti akan saya kasih tahu penyebabnya ya nah penyebabnya itu biasanya teman-teman ada di pengaturan proxy atau pengaturan zona waktunya ya belum diatur sama teman-teman jadi misalkan teman-teman lupa mengatur jonanya otomatis atau mengatur setelan setelan proxy gitu ya nah maka kita sekarang akan mengatur mengaturnya teman-teman jadi teman-teman silahkan simak videonya ya jangan dulu di skip sisi aduh blepotan jangan dulu di skip dulu eh jangan dulu jangan terlalu banyak di skip dulu ya videonya karena emang videonya ini tidak lama kok ya tidak ada loading gitu tidak ada eh ya pokoknya tidak lama oke disini silahkan teman-teman ketik control panel buka pengaturan control panel ya silahkan pilih network and internet nah pilih internet option nah disini pilih menu connection ya pilih land setting dan usahakan disini ter-checklist otomatis ya teman-teman ya usahakan ter-checklist otomatis nah silahkan close lagi control panelnya selanjutnya teman-teman pergi ke pengaturan setting ya nah di pengaturan setting ini teman-teman atur atur waktu dan tanggalnya ya silahkan hidupkan setem otomatisnya kan ini belum aktif nih silahkan teman-teman hanya tinggal mengklik otomatis ya nah dihidupkan ya otomatisnya ya nah ketika sudah jangan lupa juga untuk men untuk men sinkron tanggal waktu itu ya harus disinkron ya cara sinkronnya yaitu ada tulisan sinkron now nah nah kalau misalkan sudah checklist seperti ini silahkan teman-teman close aja dan dan coba lagi mozilla nya ya kita kita coba lagi apakah bisa mutar video atau tidak ya nah tunggu sebentar dan kayaknya sudah bisa teman-teman ya nah sudah seperti biasa muncul iklan ya artinya videonya sudah dapat diputar teman-teman ya diputar diputar putar nah udah bisa nih teman-teman nih jadi teman-teman hanya mengatur yang pertama itu setelan proksi di kontrol panel yang kedua menghidupkan otomatis zona waktunya ya nah itulah masalahnya ya teman-teman ya tidak sebenarnya tidak susah ya karena mungkin kalau misalkan tidak tidak tahu ya ya repot juga ya jadinya cari solusi di youtube itulah teman-teman ya tutorialnya cukup sampai disini saja ya jadi untuk videonya lumayan singkat ya semoga juga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mengalami masalahnya semoga masalah cepat cepat sembuh ya nah dan untuk videonya jika misalkan videonya bermanfaat silahkan like jika berkenan silahkan subscribe channelnya jika tidak mau subscribe juga tidak apa-apa ya oke teman-teman terima kasih sudah mampir sudah menonton di channel Astro Komputer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati